Intro Ya, pelatih ungkap penyakit junior U23 jelang jumpa dengan Timnas Indonesia U23. Berhasrat bela Timnas Indonesia gelandang Fairnot sampai memohon, berisai kesempatan. Dan inilah rencana nekat dua negara Asia Tenggara demi kejar prestasi Timnas Indonesia di level Asia, mereka bakal lakukan ini. Habner tak masuk skuad seri zoo, apakah akan tanda main di Indonesia versus junior nanti? Ya, simak selengkapnya di Kamus Bola. Kamus Bola coba merangkumnya di sini bersama saya untuk Anda. Nah, pelatih Timnas junior U23 Kabadiyawara mengungkapkan masalah yang dihadapi anak asuhnya. Menjelang laga perubutan tiket Olimpiade 2024 melawan Timnas Indonesia U23. Diawara menyerati ketidakmampuan skuad arahannya dalam melakukan penyelesaian akhir. Hal ini membuat junior U23 gagal lolos langsung ke Olimpiade 2024 via jalur Piala Afrika U23 kemarin. Ya, kami memang tidak boleh berbuat kesalahan, tetap konsentrasi, dan bermain pintar agar tidak terkena serangan balik atau dihukum finali, kata mantan penyerang Arsenal itu. Ya, Kabadiyawara selaku pelatih kepala mengatakan bahwa Indonesia sudah melewati tahap kualifikasi yang sangat baik untuk mengejar tiket ke Olimpiade. Ini adalah seleksi yang terorganisir dengan sangat baik ya, kata Diawara dikutip dari Super Bowl dan ID dari Junivo. Selain itu, menurutnya Garuda Muda bermain selayangkan tim Asia yang mengendalkan kedisiplinan dan tahan banting. Bahkan, Diawara menjelaskan bahwa Indonesia tak punya ketakutan pada apapun. Hal ini akan menjadi modal yang besar bagi Garuda Muda menjelang bentrokan nanti. Disiplin adalah inti dari sistem permainan mereka, dan tim itu juga sangat tahan lama bermain. Pilihan dari Asia punya kehasan yaitu tidak menyerah pada apapun, ujarnya. Ya, kini Diawara mengaku harus mencari solusi untuk merebut kemenangan. Ya, meminta nakasunya untuk memuas padai kecepatan yang dimiliki oleh Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Ya, kini kami harus menemukan solusi untuk melawan tim yang akan menghadapi kami pada tanggal 9 Mei nanti. Mereka akan menghadirkan kecepatan dan fisik yang nyata, ujarnya. Sementara itu, gelandang muda Ferdinand Delano van der Heijden mengukapkan hasratnya untuk membela timnas Indonesia. Bahkan, dia memohon agar diberikan kesempatan. Ya, Delano van der Heijden bukan nama asing yang dikaitkan dengan timnas Indonesia. Dia bahkan sempat dipanggil Sinteyong untuk menjalani trial. Ya, momen itu terjadi ketika persiapan Piala Dunia U20 lalu. Kala itu, Delano diminta datang untuk seleksi bersama Rafael Srik dan juga Zikzo. Sayangnya, gelandang berusia 19 tahun ini tidak datang sebab klubnya tidak memberikan izin. Sebenarnya, Sinteyong ingin melihat Delano waktu seleksi bersama Ziko dan Rafael. Tapi, waktu itu klubnya tidak memberikan izin. Sedangkan, Sinteyong tidak mau langsung proses karena masih banyak gelandang di timnas yang mungkin tersaingi, ujarnya. Ya, singkat cerita, kini Delano sendiri yang mengungkapkan lagi keinginannya untuk membela skuad Garuda. Bahkan, dia memohon diberikan kesempatan. Kabar ini diketahui dari unggahan Instagram at halfblood.underscoreindonesia. Mereka memposting pengalaman percakapan. Saya bermain di dalam beberapa laga beruntun dan klub mengatakan akan menghentikan saya. Padahal, saya ingin bermain untuk kalian, Indonesia, kata Delano. Saya berharap bisa mendapatkan kesempatan untuk membuktikan kepada diri sendiri dan bermain untuk kalian. Serta membuat Indonesia bangga dengan memenangkan pertandingan. Dan ya, saya berharap bahwa saya bisa bermain untuk Indonesia untuk membuat semua orang bahagia dan memenangkan banyak laga, katanya. Sementara itu, dua negara Asia Tenggara bakal melakukan segala cara untuk mengejar prestasi yang sudah dicapai Timnas Indonesia di level Asia. Prestasi Timnas Indonesia dalam beberapa turnamen terakhir memang menjadi atensi dari sejumlah negara-negara Asia Tenggara yang jadi rival skuad Garuda. Situasi tersebut pada akhirnya membuat negara Asia Tenggara ini sangat berambisi untuk mengejar ketertinggalan dari Timnas Indonesia dengan segala cara. Semenjak dilatih oleh Sintayong, perkembangan Timnas Indonesia melaju dengan sangat cepat sampai ke level Asia. Sejarah kesuksesan Timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir pada akhirnya membuat dua negara Asia Tenggara ini terpicu untuk meniru keberhasilan Garuda. Untuk bersaing dengan Timnas Indonesia, kedua negara ini menunjuk pelatih baru di Timnasional menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 yang sama-sama tergabung di Grup F. Filipina contohnya menunjuk pelatih berpengalaman asal Belgia yaitu Tom Sienfiet yang sebelumnya meraih kesuksesan besar ketika melatih Gambia di turnamen Afrika. Sementara itu, Vietnam akan dilatih oleh Kim Sang-sik asal Korea Selatan menghentikan Philippe Trossier yang tiga kali berturut-turut dikalahkan oleh Timnas Indonesia. Pelatih Filipina dan Vietnam kemudian langsung ditugaskan untuk menjaring pemain-pemain keturunan yang kini tersebar di berbagai belahan dunia. Tom Sienfiet bakal sudah mengantongi delapan pemain yang tak lama lagi akan dinaturalisasi untuk memperkuat Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Vietnam pun bakal melakukan hal yang sama meskipun mereka sudah punya beberapa pemain keturunan seperti Dang Van Lam, Nguyen Philippe, Mek Hong Kwan, dan Adriano Schmidit. Meski demikian, langkah Vietnam untuk mencari pemain keturunan di Eropa masih menemui banyak hambatan dan ini mendapatkan kritik oleh para pengamat setempat. Kisah Nguyen Philippe menunjukkan bahwa masih banyak hambatan yang menghalangi atlet-atlet Vietnam di luar negeri untuk memberikan kontribusi kepada tanah air mereka. Ya, dalam jangka panjang, Vietnam masih perlu mengeksploitasi lebih baik pemain dari luar negeri. Tapi kita masih menghadapi hambatan kebijakan, tidak ada prioritas khusus untuk atlet-atlet berprestasi seperti Indonesia. Kata pengamat yang bernama Pandit Ngo Kuangtung dan juga Fu Kuanghui. Ya, timas Indonesia tergabung di grup yang sama dengan Vietnam dan Filipina saat bertanding di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang bakal memainkan dua laga tersisa pada Juni nanti. Di sisi lain, Justin Hapner ternyata tidak masuk skuad Sereza Osaka saat melawan Gamba Osaka dalam laga derby Jelek One di Stadion Panasonic Swita Osaka pada Senin hari ini. Hapner yang kembali ke Sereza Osaka setelah memperkuat timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Namun, tenaga back tengah pinjaman dari Wolverhampton Wanderers ini masih dibutuhkan timnas U23 untuk melawan Gunia pada Playoff Olimpiade 2024 Paris. Ya, tanda-tanda Justin Hapner bisa bermain untuk timnas Indonesia U23 muncul setelah back 20 tahun ini tidak masuk skuad Sereza Osaka saat melawan Gamba Osaka pada lanjutan Jelek One pada Senin siang. Pelatih Sereza Osaka, Akiyo Kogiku tidak memasukkan Hapner di dalam skuad. Tidak ada nama Justin Hapner di skuad Sereza Osaka ketika melawan Gamba Osaka, juga di respon positif supporter timnas Indonesia. Ya, lewat kolom komentar Instagram Sereza Osaka, banyak netizen Indonesia yang menganggap hal itu sebagai tanda-tanda Hapner bisa memperkuat timnas U23 melawan Gunia. Hore, gak ada Hapner ya kayaknya. Boleh dong Sereza Osaka yang baik hati meminjamkannya untuk satu match lagi? Kata salah satu netizen. Waduh, Alhamdulillah nih Justin gak masuk daftar jadi mungkin bisa dilobi ke Paris, kata netizen lainnya. Sebelumnya, asisten pelatih timnas Indonesia U23 Nova Arianto juga memastikan jika Hapner bisa bermain di laga melawan Junia meski mendapatkan dua kartu kuning beruntun di semifinal dan perubatan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024. Nova menyatakan hanya Rizky Rido yang halus absen. Selain berusaha kembali memanggil Justin Hapner, PSSI juga sudah mengirimkan surat kepada Ipswitom agar Elkan Begat bisa bermain di laga Indonesia versus Junia nantinya.